Episode sebelumnya di klinik Ji Yilhan, terkena wabah zombie setelah memakan daging dan i. Jika kalian belum menonton episode sebelumnya, linknya ada di deskripsi. Baik mari kita masuk aja ke dalam pembahasannya. Dua hari setelah kejadian itu, terlihat Mu Yong dan Putra Mahkota sedang beristirahat karena telah menempuh perjalanan jauh. Di sini Mu Yong dan Putra Mahkota sedang berbincang dan mereka sangat akrab dan saling mempercayai satu sama lain. Keesokannya mereka berangkat lagi menuju Dong Nai. Namun di sana terlihat sangat sepi sehingga Putra Mahkota mencurigai ada sesuatu yang terjadi di wilayah tersebut. Di sini Mu Yong melihat sebuah rumah yang ada di depan. Dan terlihat di sana itu adalah klinik Ji Yilhan yang sudah ditutup dan dikarantina agar tidak ada yang masuk dan keluar dari klinik itu. Mereka mencurigai ada sesuatu yang terjadi di klinik tersebut. Lalu Mu Yong mencoba mengeceknya. Ia lewat atas dan mencoba membuka pintu gerbangnya. Di sini Mu Yong tak kunjung kembali. Putra Mahkota sangat khawatir dengan hal itu. Dan Mu Yong pun akhirnya membuka gerbang dan terlihat di sana sangat kacau. Di sana banyak sekali bambu yang banyak sekali darahnya. Namun anehnya tidak ada zombie di sini. Kemana kah zombie itu berada? Mereka pun berasumsi bahwa ada hal buruk yang terjadi di tempat itu. Tiba-tiba saat Putra Mahkota melangkah. Ia pun terjatuh dan mereka menemukan banyak sekali mayat zombie di sana. Lalu mereka memanggil pasukan yang ada di daerah Dongnai. Di mana mereka mulai menarik semua zombie itu dan mengumpulkannya. Di sini kepala militer daerah Dongnai bertanya kenapa staff tinggi pengawal Putra Mahkota berada di daerahnya. Lalu Mu Yong menjawab bahwa ia mencari seorang tabib yang bernama Lee. Untuk mengobati adiknya. Ya di sini Putra Mahkota menyamar menjadi adiknya Mu Yong. Lalu ada yang melaporkan bahwa semua mayatnya ditemukan di bawah dek. Dan totalnya ada 48 orang. Di mana mereka kemudian membawa semua zombie itu ke kantor hakim. Di sini Putra Mahkota tak melihat mayat tabib Lee. Dan ia mengira bahwa tabib Lee masih hidup. Di lain sisi terlihat sedang diadakan pesta di daerah Dongnai. Sekarang telah diangkat seorang hakim atau bahasa lainnya gubernur. Hakim itu bernama Bempal. Kita panggil aja Hakim Pal. Yang merupakan dari klan Hai Won Cho. Mereka berpesta dan bersuka ria. Lalu seseorang berlari dan mengabarkan ada hal buruk yang terjadi. Di mana mereka kemudian melihat banyak sekali mayat yang dikumpulkan dari Jijel Han. Hakim Pal bertanya siapa yang melakukan hal ini. Kepala militer itu berasumsi ada satu tersangka yang bernama Yong Sin. Karena ia mengumpulkan bambu beberapa hari ini. Hal ini karena banyak sekali bambu di klinik Jijel Han. Hakim Pal menyuruh pasukannya untuk menangkap Yong Sin. Terlihat Putra Mahkota harus segera menemukan tabib Lee. Mereka akan mencari tabib Lee di seluruh Dong Nai. Di lain sisi Il dan pasukannya sudah mulai mendekati Dong Nai. Dan terlihat di istana kerajaan para pasukan membawa mayat. Dan menceburkannya ke dalam kolam yang berada di halaman belakang istana. Nampak di kolam itu sudah banyak sekali mayat di sana. Dan di sini gua belum tahu mayat siapa dan kenapa. Adegan beralih pada ketua pelajar yang sedang berunding di sana. Di mana ada yang berniat menyerahkan kertas yang terdapat. Bukti bahwa Putra Mahkota telah menandatangani pernyataan bahwa raja sudah wafat. Hal itu dilakukan agar para pelajar yang lain bisa diselamatkan. Namun ketua pelajar tak mau melakukan hal itu. Tiba-tiba kepala dayang masuk dan memberitahu bahwa ada mayat yang ditemukan di istana raja. Dan di sini ketua pelajar tak mempercayai hal itu. Karena hanya para pengesauan saja yang boleh ke halaman belakang istana raja. Kepala dayang itu mendengar hal aneh yang terjadi pada raja. Sehingga ia memutuskan untuk melihat kondisi raja. Dan di sana ia melihat ada mayat yang mengenaskan. Dan kepala dayang pun mencoba meyakinkan kepala pelajar. Di mana mereka kembali ada harapan. Jika perkataan kepala dayang itu benar berarti ada yang tak beres dengan paduka raja dan hakju. Sudah menyembunyikan sesuatu kepada mereka semua. Dan jika mereka tahu apa yang terjadi. Kemungkinan mereka bisa menghancurkan klan Hai Won Cho. Dan mereka bisa menyelamatkan putra mahkota, para pelajar dan mereka semua. Di lain sisi putra mahkota terus mencari Tabibli. Di sini mereka menemukan orang yang menyuplai tanaman obat kepada Tabibli. Muyong pun menanyakan tentang Tabibli. Namun orang itu tak tahu keberadaannya. Lalu Muyong memberinya uang. Sehingga orang itu pun mau menjelaskannya bahwa kemarin Subi salah satu Tabib di Jielhan menemuinya. Lalu Muyong bertanya di mana orang itu sekarang. Dia berkata kemungkinan ada di lembah peku. Dan Subi sedang mencari tanaman pembangkit. Yaitu tanaman yang bisa membangkitkan orang mati. Mereka pun bergegas menuju ke lembah peku. Di sana mereka bertemu dengan Subi yang sedang mencari sesuatu. Muyong pun bertanya apakah ia benar Subi. Lalu Subi pun mengangguk. Di sini putra mahkota menanyakan di mana Tabibli. Di sini Subi berkata bahwa Tabibli tak bisa menghindari bencana itu. Dan semuanya itu karena tanaman pembangkit. Di sini putra mahkota bertanya apakah kematian di Jielhan dan ada hubungannya dengan yang berada di Hayang. Subi kaget bagaimana putra mahkota tahu tentang hal itu. Muyong pun berkata bahwa mereka sudah menemukan dan memindahkan mayatnya ke kantor hakim. Subi kaget dan mengatakan bahwa orang-orang itu sebenarnya belum mati. Dan mereka harus menghentikannya. Di lain sisi terlihat Jongshin senang membawa bambu menuju klinik Jielhan. Ia kaget melihat klinik itu sudah dibongkar. Ia melihat bahwa mayatnya sudah tak ada. Lalu ia menanyakan di mana keberadaannya. Di tempat lain seorang Tabib memeriksa apa yang terjadi terhadap mayat-mayat itu. Dan mereka berasumsi bahwa hewan buas telah menyerang mereka. Namun anehnya gigitan mereka seperti bekas gigitan manusia. Mereka terkejut dengan hal itu. Bagaimana mungkin manusia bisa menggigit manusia lain. Jongshin segera bergegas ke sana dan menyuruh mereka mengurung semua mayat tersebut. Namun hal itu ditentang mentah-mentah oleh penasihat hakim. Disini Jongshin menjelaskan kepada mereka bahwa ia adalah orang yang mereka cari. Dan mereka semua belum mati. Hakim mengagapnya bahwa Jongshin adalah pelakunya. Lalu ia menyuruh pasukannya menangkap Jongshin. Disini Jongshin terus menyerang dan mencoba memberitahu kepada mereka semua. Bahwa mayat itu akan hidup dan menyerang mereka semua. Disini Jongshin berusaha membakar mayat tersebut. Namun para pasukan akhirnya bisa menghentikannya. Dan terlihat para keluarga mayat itu pun memadamkan apinya. Padahal mereka tidak tahu bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi. Di lain sisi, Subi ingin segera pergi ke kantor hakim karena sebentar lagi para mayat itu akan bangun. Muyong tak percaya dengan hal itu. Disini putra mahkota bertanya apa yang terjadi. Lalu Subi menjelaskan bahwa Tabib Li bilang dia menolong orang mati di Hayang dengan tanaman pembangkit. Dan hal yang sama terjadi di klinik Jejelhan. Orang-orang mati bangkit lagi sebagai monster. Disini putra mahkota bertanya apakah mereka yang bangkit lagi sangat bau dan bersuara seperti hewan buas. Dan Subi membenarkan hal itu. Disini putra mahkota pun menanyakan bukti atas kebenaran dari perkataan Subi. Subi menjelaskan bahwa terdapat jurnal Tabib Li yang disimpan di gudang obat di klinik Jejelhan. Katanya jika kita bisa menemukan tanaman pembangkit, kita bisa menemukan obatnya. Disini Subi menyuruh mereka bergegas untuk menghentikan mereka semua yang ada di kantor hakim. Karena setelah matahari terbenam akan banyak terjadi kematian di sana. Putra mahkota menyuruh Muyong untuk mengantarkan Subi ke kantor hakim. Namun Muyong tak menyetujui hal itu dan dia merasa bahwa Subi telah gila. Tapi putra mahkota tetap menyuruhnya untuk pergi menemani Subi. Sementara dia akan pergi ke klinik Jejelhan untuk mengambil jurnal Tabib Li. Putra mahkota segera bergegas menuju ke klinik Jejelhan. Di sana ia melihat bahwa ada orang yang sudah datang di tempat tersebut. Dan benar saja di sana sudah ada Il yang lebih dulu menemukan jurnal Tabib Li. Lalu terjadilah perkelahian yang seru antara Il dan putra mahkota. Dan saat putra mahkota terpojok, sesuatu ada yang ingin keluar dari dalam peti. Il segera menyuruh anak buahnya membuka peti tersebut. Di lain sisi, Yong Sin disuruh mengakui kesalahannya bahwa dia telah membunuh semua orang yang ada di sana. Namun Yong Sin tetap mengatakan bahwa mereka semua adalah monster dan mereka tak mati. Dan ia menyuruh semuanya untuk lari sebelum matahari tenggelam. Tapi mereka semua tak percaya dengan hal itu. Lalu Moyong dan Subi akhirnya sampai di tempat tersebut. Subi ingin masuk dan menjelaskan semua yang terjadi. Di mana Subi membenarkan perkataan Yong Sin di mana begitu matahari terbenam, mereka semua akan bangkit dan membunuh orang-orang. Dan Subi meminta agar mengurung semua mayat tersebut. Di sini penasihat hakim menganggap mereka sudah gila. Dan terlihat hari sudah mulai gelap. Namun semua orang tak mempercayai hal itu. Penasihat hakim menyuruh para pasukan memenjarakan Subi dan Yong Sin. Dan hal itu adalah kesalahan fatal mereka. Lalu di sini seseorang melihat bahwa ada mayat yang bergerak. Adegan beralih pada masa lalu Tuan Hakju. Terlihat Tuan Hakju yang melihat Tabib Li mencoba menghombati Raja. Namun ia mengatakan bahwa Paduka Raja sudah meninggal. Di sini Tuan Hakju tak percayakan hal itu. Dia berkata satu bulan sampai ratu melahirkan seorang pangeran. Raja harus tetap hidup. Karena jika Raja sudah mati, otomatis tahta kerajaan jatuh kepada Putra Mahkota. Namun Hakju dan Ratu tak setuju dengan hal itu. Di sini Tuan Hakju ingin Tabib Li melakukan sesuatu seperti yang dia pernah lakukan tiga tahun yang lalu. Pada Perang Korea melawan Jepang. Ternyata Raja dibangkitkan kembali dan berubah menjadi zombie. Adegan beralih pada kantor hakim Dongnai. Di mana ada seseorang yang melihat bahwa ada mayat yang bergerak. Mereka semua terkejut melihat ada mayat yang bergerak di sana. Penasihat hakim menyuruh salah satu pasukannya memeriksanya. Dan saat ia memeriksa mayat tersebut. Tiba-tiba ada mayat yang bergerak dan hidup kembali. Mereka semua kaget melihat hal itu. Dan bodohnya ada suami dari mayat itu dan mencoba menemui istrinya tersebut. Dan saat orang itu menemui istrinya, tiba-tiba istrinya menggigit orang tersebut. Dan semua zombie itu pun bangkit dan mulai lari menyerang para masyarakat yang ada di sana. Semuanya berlari ketakutan. Yong Sin lalu mendobrak pintu penjara dan keluar dari sana. Ia mencoba menolong yang lainnya. Di lain sisi saat anak buah Il membuka peti itu. Ternyata di dalamnya terdapat zombie dari Tabibli. Di mana lalu memakan salah satu anak buahnya. Di sini Il mencoba membunuh Tabibli yang sudah berubah menjadi zombie. Namun usahanya sia-sia. Salah satu anak buah Il masuk ke dalam peti. Dan menyelamatkan dirinya. Di sini Il mencoba bertarung dengan zombie Tabibli dan anak buahnya yang sudah menjadi zombie. Namun Il kewalahan sehingga ia akhirnya digigit oleh Tabibli. Di sini putra mahkota berhasil membunuh Tabibli. Lalu salah satu anak buah Il yang bersembunyi di peti berhasil kabur dan menyelamatkan dirinya. Namun putra mahkota harus berhadapan dengan Il yang sudah berubah. dan berubah menjadi zombie. Dengan cepat putra mahkota berhasil memenggal kepala Il. Di sini putra mahkota melihat bahwa kantor hakim dan pusat Dongnai sudah kacau dan terbakar. Di sana terlihat hakim pal sedang bersembunyi di bawah dek. Lalu ada seekor zombie dan film pun bersambung.